Ferry Irawan diperiksa sebagai tersangka KDRT di Polda, Jawa Timur. Informasi ini kami rangkum dengan penangkapan komplotan pencuri bermodus ganjal ATM di sebuah SPBU di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya dalam kilas kriminal. Ferry Irawan menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka KDRT di Polda, Jawa Tim, Senin pagi. Didampingi pengacaranya, Ferry membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sebelumnya sebelum kejadian sempat terjadi cekcok. Fena Melinda histeris dan berupaya menyakiti diri sendiri. Ferry yang berusaha menenangkan sempat mendapatkan umpatan. Lalu dahi Ferry menekan hidung Fena hingga berdarah. Ferry juga membawa bukti foto kekerasan yang ia dapat, diduga dilakukan istrinya. Ferry mengaku terus berupaya membuka komunikasi dan ingin berdamai dengan istrinya. Pengacara Ferry memohon kepada penyidik untuk tidak menahan kliennya karena Ferry memiliki riwayat penyakit. Aksi pencurian bermodus mengganjal ATM terjadi di sebuah SPBU di Jalan Raya Pondok Gede, kawasan Lubang Buaya, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Awalnya komplotan lima orang dengan membawa mobil beraksi di kawasan Jakarta Selatan dan Taman Mini, namun gagal. Mereka kemudian kembali beraksi di sebuah SPBU, namun aksinya dipergoki oleh warga. Saat satu pelaku tertangkap, empat pelaku lain melarikan diri dengan mobil. Mereka sempat menabrak sejumlah sepeda motor dan masuk tol dengan menabrak portal gerbak tol. Larian terhenti di dalam tol Jakarta Cikampek lantaran as roda mobil patah. Para pelaku kemudian keluar dari kendaraan dan melarikan diri. Salah satu pelaku nekat mencemburkan diri ke aliran Kali Sunter Cipinang Melayu dan akhirnya ditangkap. Sedang tiga lainnya lolos. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.